Masalah pribadi itu berhubungan dengan kepalamu yang selalu menggeleng-geleng itu, Ramadja Gandhi. Awas! Nanti kepalamu bisa jadi seperti Tuan Bahadur, yang selalu menggeleng-geleng kepala itu. Amandah! Jangan coba-coba menyamar lagi. Sia-sia, he? Di episode ini kita langsung menuju parepokan Sugaluh, di mana pada saat itu telah berkumpul seluruh pendekar Malwapati dan yang lainnya. Empu Masyura pun memerintahkan kepada Angling Kusuma dan Nurwenda, Jagad Satria dan Pawana, untuk menetap sementara di parepokan itu. Empu Masyura pun menitipkan mereka semua kepada Dewi Sintawwati, supaya membekali mereka dengan ilmu Kanuragan dan juga ilmu Gadikjayaan. Tenanglah untuk beberapa lama di sini. Begitu ada perkembangan, Eyang akan memberitahu kalian. Iya, iya, yang harus. Iya, iya, yang harus. Kalau begitu cukup sudah. Kembali ku titipkan Pangiran Angling Kusuma dan Pangiran Danurwenda dan kedua calon pendekar kepada Nidewi. Empu Masyura pun kemudian memerintahkan kepada Kiparusa untuk kembali ke Kertanegara, karena kini tugasnya untuk melindungi Raden dan Nurwenda telah usai. Empu Masyura pun memberitahukan bahwa ia tidak bisa mempertemukan Ramaja Gandhi dengan Pawana di parepokan itu, karena mereka memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama tergesa-gesa ketika mengambil suatu keputusan, sehingga mereka sementara harus dipisahkan supaya mereka sama-sama paham dan mengerti serta sadar tentang kesalahan yang harus mereka perbaiki. Tidak perlu berkecil hati, Pawana. Itu juga pernah dimiliki oleh Ananda Patih Batik Madrim muridku. Dengan bertahap, sifat cepat bertindak dan kurang periksa itu akan melenyap. Iya, Guru. Bagus, Pawana. Kini kita menuju Sengkang Baplang yang telah berhari-hari bertapa setelah pecahan batu bintang-bintang menyatu di dalam tubuhnya. Bahkan sinar matahari pagi yang seharusnya telah membangunkannya pun juga tidak mampu untuk itu. Gerindesiba pun kemudian baru menyadari bahwa ia terlalu banyak memasukkan pecahan batu bintang ke dalam tubuh Sengkang Baplang. Ia pun kemudian mengeluarkan beberapa pecahan batu bintang tersebut supaya bisa membangunkan Sengkang Baplang. Guru, cepat kembali ke sawah piti. kamu harus segera menyelesaikan kemelut yang merorong di bawahmu. Ketika telah tiba di sawah piti, Sengkang Baplang pun kemudian melihat ada sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh Kurantaka dan para anak buahnya di mana mereka di saat itu tengah merayakan kemenangannya setelah memenjarakan rupa kencah dan kencah rupa di penjara bawah tanah. Ketika Sengkang Baplang masuk ke setinggil, di sana pun tampak Kurantaka yang sedang duduk di singgah sana setelah melantik dirinya kembali menjadi raja sawah pitu. Sengkang Baplang pun marah besar melihat semua itu sehingga kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun, setelah beberapa jurus berlalu, tampak Kurantaka si raja pedang itu pun mulai tampak goyah karena pengaruh minuman keras yang terlalu banyak di tenggaknya. Akhirnya, Kurantaka pun tewas setelah terkena pukulan kiteran sewu Sengkang Baplang. Kurang aja. Ini karena aku terlalu banyak. Sengkang Baplang! Kalau kau jantan, kita lanjutin besok! Itu karena kebiasaan buruk yang kau pelihara! Itu junyuan kita! Iya, berarti Kurantaka sudah tewas. Betul! Kini kita menuju setinggil kerajaan Malwapati di mana pada saat itu tampak Prabu Angling Dharma, Pati Batik Madrim, dan Bini Sepuh Rikmaseta sedang membicarakan tentang Ramaja Gandhi yang menurut Sang Prabu sangat berbakat dalam bidang hukum. Angling Dharma pun kemudian menyarankan supaya Ramaja Gandhi dipanggil pulang yang kemudian diarahkan untuk lebih mempelajari bidang hukum. Batik Madrim yang mendengar semua itu pun kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sang Prabu atas sanjungan dan penghargaan yang telah diberikannya kepada putranya Ramaja Gandhi. Akan tetapi, Batik Madrim pun menolak dengan halus permintaan Prabu Angling Dharma itu dengan alasan bahwa Ramaja Gandhi masih dalam tahap pencarian jati diri sehingga masih membutuhkan banyak pengalaman untuk semua itu. Masih dalam tahap proses pencarian jati diri. Jadi, ia masih harus... Jajah deso milangkori untuk melengkapi pengalaman pribadinya. Memang itu yang saya maksud. Dan itu yang saya inginkan. Iya. Tiba-tiba datanglah seorang pengawal yang tampak tergesa-gesa dan melaporkan bahwa di luar ada Raden Ramaja Gandhi dan ibunya Dewi Kusuma Gandawati yang memohon untuk menghadap. Hal tersebut jelas membuat semuanya merasa aneh. Terlebih lagi Patik Madrim yang merasa tidak mungkin putranya tersebut tiba-tiba berani kembali ke Malwapati tanpa menunggu perintahnya. Patik Madrim pun kemudian segera menemui putranya itu. Sang Prabu yang hendak mencegah Patik Madrim pun kemudian dihentikan oleh Bini Sepul Rikmasita sebab ia telah mencium sesuatu yang tidak beres di sana. Saya mencium ada yang tidak beres di luar sana. Apa mata kalian tidak melihat? Aku datang bersama kanjeng ibuku Kusuma Gandawati. Tau Raden, tapi... Ah, banyak bicara kamu. Batik Madrim yang baru saja keluar dari setinggil pun mempertanyakan tentang keberadaan Ramaja Gandhi yang tiba-tiba bisa menghilang. Batik Madrim pun kemudian langsung menuju Kaputren karena ia mengira bahwa mereka pasti menuju tempat Dewi Sukesi. Ia pun kemudian mengetuk pintu ruangan Dewi Sukesi. Namun belum ada jawaban karena di dalam ruangan tersebut tampak Dewi Sukesi pun dijegah oleh Ramaja Gandhi dan ibunya supaya tidak membukakan pintu bagi Batik Madrim. Mereka pun kemudian menyuruh Dewi Sukesi untuk mengatakan kepada Batik Madrim bahwa mereka hanya ingin bertemu dengan Prabu Angling Dharma saja. Dewi Sukesi pun jelas menjadi curiga karena kini tingkah laku mereka pun tampak aneh. Ramaja Gandhi pun jadi sering geleng-geleng kepala. Jadi, biar kami yang menentukan, eh? Cepat katakan seperti apa yang Ramaja Gandhi inginkan. Angling Dharma yang kemudian tiba di tempat itu pun langsung masuk ke ruangan itu seorang diri sesuai dengan keinginan Ramaja Gandhi dan ibunya. Sedangkan di luar ruangan itu kini telah berkumpul para prajurit dan seluruh senopati karena mereka telah mengetahui tentang siapa sebenarnya yang berada di dalam ruangan tersebut. Ramaja Gandhi pun kemudian mengungkapkan bahwa dirinya ingin berbicara empat mata dengan Sang Prabu. Angling Dharma pun sebenarnya telah menaruh curiga karena baru kali ini dirinya melihat Ramaja Gandhi berbicara sambil geleng-geleng kepala. Namun, Sang Prabu pun tidak ingin memperlihatkan kecurigaannya itu. Mereka berdua pun kemudian menuju salah satu sudut ruangan untuk berbicara empat mata. Ramaja Gandhi, apa yang kau rahasiakan? Eh, begini Pak Mandah Anu, eh, ini adalah masalah yang sangat pribadi Masalah pribadi? Iya Masalah pribadi itu berhubungan dengan kepalamu yang selalu menggeleng-geleng itu Ramaja Gandhi Awas Nanti kepalamu bisa jadi seperti Tuan Bahadur yang selalu menggeleng-geleng kepala itu Amandah Memangnya kenapa dengan kepala Tuan Bahadur yang suka menggeleng? Aja Prabu Angling Danma pun bertarung melawan Ramaja Gandhi yang sebelumnya telah emosi karena dianggap mirip dengan Bahadur si pemilik sipion sakti R.E. King Sang Prabu pun bertarung sambil mengecek Ramaja Gandhi yang selanjutnya membuat emosinya semakin memuncak Akhirnya Ramaja Gandhi palsu tersebut pun kini telah berubah menjadi Bahadur Sedangkan Dewi Kusuma Gandawati pun berubah menjadi Singa Mandala Akhirnya terbongkar sudah siapa mereka sebenarnya dan kini justru mereka bertengkar sendiri Tangkap Dewi Kusuma Gandawati Badu dan Singa Mandala yang terlempar keluar setelah menghantam tembok hingga hancur berantakan pun langsung disambut oleh para Senopati Malwapati Mereka berdua pun lagi-lagi mendapat ecekan dari para Satria Malwapati itu Mereka semua pun tampak tertawa dan menjadikan Badu sebagai lelucon karena gaya bicaranya yang unik sambil geleng-geleng kepala Prabu Angling Dharma pun kemudian memberikan pesan untuk mereka berdua supaya menyampaikannya kepada Singa Maruta yang kini telah menjadi Raja Puser Angin bahkan Sang Prabu dan Batik Madrim Patinya pun sampai mengikuti gilingan kepala Bahadur yang sangat lucu itu dan pastinya membuat kalian yang lagi menonton dijamin ngakar jangan coba-coba menyamar lagi sia-sia he tanpa geleng-geleng kepalamu pun kami sudah bisa melihat siapa yang ada dibalik penyamaran kalian tadi sia-sia he kalah lari aku malu juga lawan malu kalah malu 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 tidak punya kemaluan setelah terlibat pertengkaran kecil dengan Singa Mandala akhirnya Bahadur pun memutuskan untuk melawan saja karena mereka benar-benar dalam keadaan tercepit di saat itu pertarungan pun terjadi namun hal tersebut hanya berlangsung sebentar saja karena selanjutnya mereka berdua pun menggunakan seribu langkah setan alias kabur belum putus asa juga mereka iya penyamaran mereka berhasil tapi mereka tidak menghayati peran sia-sia he jadi belum apa-apa keduk mereka sudah terbongkar he selamat menikmati Terima kasih.